Aku pengusaha kan, terus aku punya lima pengusahaan, percaya kemudian, yaudah insya Allah berbaik, ngasemoksi berbaik. Jadi, dan aku juga lagi syuting iklan-iklan ya, bersyukur sama Tuhan, kalau pintar udah bisa balik lagi nih, karena teman-teman yang pada ngomongin cana dalam gue nih, gue gede banget nih. Pada awalnya gue kesel loh, disini loh teman-teman sakitnya, tapi karena aku coba mengobati. Tapi ternyata ya, Alhamdulillah bisa dapat beli susu anak, bisa beli Ferrari, Lamborghini lagi, baru DP nih lagi dineguni, DP bisa kredit 50 tahun gak? Baru DP tuh 50 tahun. Nah, jadi lagi dikasih makan, Ferrari-nya, biar gede. Ya, intinya kepiralan cara dalam itu membuat iklan, bentar lagi beli Lamborghini. Tapi kan emang, ini kan udah lama-lama di festival gitu ya, emang jadi sebegitu totalitasnya gitu, sampai tidur-tiduran, ketika menyanyi gitu kan, saking kangennya mampu juga gitu. Iya dong, harus, pokoknya harus, wow, wow gitu. Pokoknya ini kan badannya juga jadi kecil, yang capek lho, kerja lho. Jadi kayak harus lah, karena kan kita tuh per detik ya, wawancara sini aja tuh udah booking aku, udah susah banget, dapet schedule aku. Harus ya, manager aku yang create gitu semua. Jadi, bener-bener tuh kita setiap detik yang teman-teman syuting dari tubuh aku itu, aku harus bayar. Iya, tapi hari ini kita bareng datang bersama anak-anak. Ini seperti apa sih kan, kontakannya dengan seseorang anak-anak? Kompangannya, iya anak aku, si Michelle, lagi... Boleh nggak sih, sama Michelle ikutan? Boleh. Dipangnya boleh nggak? Boleh banget boleh. 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 Bentar ya, bentar aja. Tapi bener ya, akhirnya ya. Iya, iya, di sini lagi. Oke, Kak Bintan, artinya kan pemberitaan lo selalu kontroversial. Menyikapnya seperti apa sih? Masa sih aku selalu kontroversial? Aku biasa aja, tapi kalau kontroversial ya... Ya aku selebriti, apa yang aku ngomongin tuh selalu dianggap nyelene sama orang. Bahkan aku dianggap orang gila gitu. Aku kayak... Kepit. Tapi emang kayak, yaudah, emang kepribadian aku kayak gitu. Gue juga nggak bikin viral. Tapi kalau emang viral ya, gue mohon lah. Boleh viral, tapi jangan nyakitin perasaan gue dong. Semuanya yang ngedit, kalau ngedit itu yang benar. Jangan dibilang, apa tuh kemarin? Pingkan punya lima cowok, lima suami, hamil, nggak tau siapa yang ini. Nggak tau kan kalau itu adalah kebenaran. Tentu pesel. Tentu pesel. Tentu pesel.